Samputan yang pertama dari Ketua Wilayah Rohani Santo Athanasius yang akan diwakili oleh Sekretaris Wilayah Rohani Santo Athanasius yang kami sebut dengan kasih Bapak Yohannes Sujiyo kepada Bapak apapun persiapan Saya minum maaf ke Pasur Hatunis Kekiran bahwa kami awalnya itu tidak begini Pasur tapi berhubung dari pagi, siang, hujan kami mundur-mandur rumah sana jadi kami selesai persiapan adalah jam 6 sore tadi itulah kami Pasur kondisi wilayah Rohani Santo Athanasius rumahnya kecil-kecil punya acara berpikir panjang tapi hanya satu yang kami punya semangat kami semangat dalam gereja apapun itu jadi umat-umat jangan kendor jangan malu mari kita orang sama-sama terima kasih Pasur Antonius atas kelecangannya tadi jadi bahwa Santo Athanasius adalah dia seorang pun jaga di Minjau selanjutnya berhubung saya berdiri disini adalah mewakili Ketua Wilayah Rohani yang ada di Al-Mahira jadi beliau menitipkan sambutan untuk hari ini saya sangat besar Ketaris sangat menghargai walaupun beliau ada di Al-Mahira sampai kami menawarkan apakah mau langsung streaming ketua beliau tidak cuma menitipkan WA berhubung kalau mau di AKB kurang pantas jadi saya free yang kami hormati Pasur Antonius Tugiran MSC yang telah memiliki Misa pada malam hari ini yang kami hormati DPP dan DKP Pak Ruki Bunda Terisa dari Kalkuta tadi sempat saya lihat ada Bapak Petro selera sekretaris Pak Ruki sehingga juga ada bidang tiga ya ada bidang dua juga bidang dua ada Pak Romy dan lainnya dari bidang liturgi juga berikut adalah kami hormati juga Ketua Stasi yang telah hadir pada malam hari ini kita lihat tadi ada dari Ketua Stasi Koka terima kasih Pak Risto kemudian Ketua Wilayah Romy Separoki Bunda Terisa yang hadir pada malam hari ini tadi saya sempat lihat juga ada dari Ketua Wilayah Romy Thomas Beket Pak Adi ya Ketua Wilayah Romy Yones Fiany Ibu Airin Ketua Wilayah Romy dan seterusnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu serta umat sekalian yang ada di tempat ini tentunya saya mengucapkan puji syukur pada malam hari ini kita bertumpu di tempat ini dengan keberbatasan semua ini Suatu Apa ya Sesuatu yang indah bagi saya Santo Athanasius Adalah Santo Yang diculuki juga Athanasius Agung Wilayah rohani Santo Athanasius Terbentuk di masa menjelang Masa pandemi Wilayah rohani kecil ini dijalankan di tengah keterbatasan Kami pengurus wilayah rohani Bersama umat tentunya berusaha keras Agar aktivitas pelayanan Di wilayah rohani tidak berhenti Saya ingat waktu itu saya Bersama ketua datang ke umat-umat Kami datang satu persatu Hanya untuk ibadah Kadang-kadang kami ibadah itu cuma 3 orang 5 orang Kami hanya satu niat adalah Jangan sampai putus kegiatan wilayah rohani Santo Athanasius ini Di masa pandemi waktu lalu Kami tidak takut Namun kami lebih takut Di dalam mana Umat di sini Ibaratnya mati suri Untuk beribadah Di gereja katolik Sebagai basis Umat di barogi Dalam menjalankan wilayah rohani Tentunya tidak mudah Suka-duka kami lalui bersama Umat di wilayah rohani ini Boleh dibilang wilayah rohani yang termuda Mudah umur wilayah rohaninya Dan mudah-mudah umur umatnya Jadi di wilayah rohani Santo Athanasius Boleh dibilang 60% itu mudah Saat ini Tanggal 2 Mei 2023 Adalah saat yang kami tunggu Ini sebenarnya Kata-kata yang saya Sangat berat mengucapkan ya Tak lupa Kami mengucapkan Terima kasih kepada Tim bekerja Yang telah Bekerja Sekuat tenaga Satu bulan yang lalu Tidur malam Jam 2 Sampai pagi Sampai jam 5 pagi Untuk mempersiapkan ini semua Dan finally Tadi sore Sampai jam 9 Sore itu kami masih Bakar ikan di sini Jadi Salud Saya mewakili Pengurus Wilayah rohani Tentunya Mengucapkan terima kasih Kepada tim bekerja Bapak Nixon Yang telah Mengkoordinir semuanya Yang telah Mempersiapkan semua ini Kalian the best Kalian mandiri Kalian bergerak Kalian bisa bekerja Semua dengan baik Mesti kami tahu Masing-masing ada kehidupan Tak mudah Untuk bersamaan Namun kami bersama Untuk mudah Dalam membangun Wilayah rohani Wilayah rohani Satu Akanasius Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih